Tes, pernah kepikiran gak sih? Hakim kan tugasnya ngejatuhan hukuman ke orang jahat Dan emang orang jahatnya itu udah terbukti bersalah Kayak misalnya penjatuhan hukuman penjara Atau bahkan hukuman semur hidup Gimana kalau misalnya ada orang yang gak suka nih sama keputusan hakim itu Atau bahkan orang yang jahat itu deh Kan gak menutup kemungkinan gak sih orang jahat itu Atau orang lain itu ngelakuin hal yang lebih jahat kepada hakim Hmm, sebenernya kayak gitu udah banyak kejadian tau sekarang Hah? Gimana tuh? Selamat pagi semua, balik lagi bersama kita nih Podcast Ngobrol Pagi Podcast Ngobrolin Perlindungan Bagi Hakim Kenalin, nama aku Tessa Nama aku Saria Dan nama aku Olive Nah, kali ini Podcast Ngobrol Pagi bakal ngobrolin Dan ngajak kalian buat mengingat masa lalu nih Wah, kenapa tuh? Karena kali ini kita bakal ngebahas kasus-kasus yang peredasannya menentang kehormatan hakim Nah, langsung aja deh kita bahas nih Gimana nih? Boleh, boleh Nah, yang pertama nih yang aku habis searching Kita bakal tuntas kupas langsung nih kasus hakim di pengadilan negeri Jakpus yang dijahatin Dalam kutik dijahatin pas dia lagi bertugas Lebih tepatnya sih, pas hakim itu lagi baca putusan di pengadilan negeri Jakpus Ketika agenda persidangan membacaan putusan pada perkara perdata dengan nomor register perkara 223 Garis miring PDTG Garis miring 2018 oleh ketua Majelis Hakim Sunarso Dan hakim anggota Duta Baskara di pengadilan negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Juli 2019 Majelis Hakim yang dijahatin dengan cara diserang oleh seorang pengacara di perkara tersebut Spesifiknya, penyerangannya dilakukan ketika Majelis Hakim sedang membacaan pertimbangan untuk memutus perkara Terus ketika hendak masuk ke bagian final diserang tuh dia sama si pengacaranya Bagian final tuh maksudnya waktu lagi bacain amar putusannya yang nentuin dia diterima atau gak gugatannya Bener banget, nah gara-gara apa yang diminta itu gak dikabulin Nah, dia langsung melepasin ikat pinggangnya dan pakai ikat pinggang itu buat menyerang Majelis Hakimnya Berarti serem juga ya Kan seharusnya ruangan persidangan itu jadi safe place-nya hakim gitu loh Sebenernya safe place tuh apa sih sebenernya? Apakah rumah hakim-hakim juga kali ya termasuk safe place? Eh, kata siapa tuh rumah hakim jadi safe place-nya mereka? Nah, ada satu kasus lagi nih yang mau kita bawa Kasus teror penembakan rumah dinas Hakim Roy ke Inki Rawang Nah, Hakim Roy ke Inki Rawang ini merupakan salah satu hakim di pengadilan negeri Gorontalo Yang mengalami aksi teror penembakan nih di rumahnya pada tanggal 24 Agustus 2013 Di rumah dinas Hakim pengadilan negeri Gorontalo Bayangin di rumah dinasnya ya Berdasarkan penelusuran lebih jauh mengenai kasus ini Menurut informasi data dari KAI Kala itu Hakim Roy ke Inki Rawang sedang menangani suatu perkara peradilan Perkara korupsi Ada pun pada saat peristiwa penembakan tersebut yang terjadi di rumahnya nih si hakim ini Alhamdulillah dia lagi gak ada di rumah dinas Melainkan yang ada di rumah dinas itu istrinya, pembantunya, sama anaknya Serem banget ya Padahal itu rumah dinas yang harusnya penjaganya tuh ketat gitu loh Bener banget Bahkan itu gak cuma nyarangannya hakimnya doang Tapi satu keluarga gak sih? Ya kan, serem kan? Serem banget Sebenernya ada gak sih suatu lembaga atau instansi yang emang kewajibannya untuk melindungi Pak Hakim pas lagi ngejalanin tugasnya gitu? Kalo lembaga atau instansi setau aku ya, itu tuh yang berkewajiban untuk melindungi hakim di Indonesia Nih sejauh ini baru komisi yudisial sih Atau yang disingkat KAI aja nih setau aku Jangan lupain juga KAI itu sebenernya juga collab nih sama kepolisian RI Contohnya di kasus penembakan rumah dinas hakim Roy ke tadi Nah waktu itu KAI itu koordinasi sama pihak kepolisian setempat Buat menggali informasi sama menuntaskan peristiwa teror tadi Berarti kalo dari kasus ini kita bisa belajar ya Kalo misalkan KAI itu juga ngelindungin hakim dan juga keluarganya Eh, ntar dulu kesimpulan dari mana nih? Indonesia kan negara hukum jadi harus pake dasar hukum gak sih? Nih, di UU KY aja setau aku ya Di pasal 13 sampe pasal 20 Atau pasal 20 apa ya Dia cuma ngasih ke hakim aja tuh perlindungannya Gak sampe ke keluarganya Mungkin kamu belum baca nih turunan dari UU KY Iya, baca deh pasal 7 ayat 1 sama 2 PP nomor 94 tahun 2012 Itu tuh PP tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah MA Nah, pelindungan atas keamanan itu tidak terbatas sama hakim secara pribadi aja Tapi juga sama keluarga-keluarganya juga loh Oke, berarti Indonesia yang notabenya negara hukum ini Sebenernya udah punya dasar hukum perlindungan hakim kan ya Bahkan sampe perlindungan dari keluarganya tersebut Betul Tapi nih ya, tapi Itu kan UU KY sama PP yang kamu sebut aja Udah lama banget Kok masih banyak sih kasus-kasus Apalagi kasus baru-baru ini apa kurang efektif kali ya Ya gitu sih ya Emang belum efektif sih Aku juga sepakat Tapi sebenernya kalian juga harus tau Kalo misalkan kondisi kayak gini tuh didukung sama Peta faktor minimal jumlah aparat keamanannya Iya juga sih Kalo kalian pada perhatian juga nih sama kasus pemukulan di pengadilan Menurut aku juga Karena banyak banget yang sulit dikontrol gangguan Yang bakal dateng dari eksternal nih ke dalam suatu peradilan itu ya gak sih Masuk akal sih Tapi langkah baiknya juga kalo kita membuat langkah-langkah preventif juga Supaya kayak gitu gak terjadi Bener banget Mungkin juga buat para temen-temen yang juga dengerin podcast kita Atau mungkin syukur-syukur kalo podcast kita ini dengerin sama para pembuat kebijakan Atau calon para pembuat kebijakan Supaya kayak bisa bikin standarisasi lagi nih Tentang pengadilan Indonesia Biar hal kayak gini bisa jauh-jauh lebih baik Bener nih Standarisasi juga jangan sembarangan standarisasi Yang penting ada gak sih yang kayak gitu gak boleh Kayak itu secara aktif bisa nih Ngasih kajian-kajian ke kita ini yang gak tau apa-apa nih misalnya Bener banget Kayak media-media orangnya Australia nih Sedengar gue mereka juga kayak gitu Buat menentuin untuk kebijakan Bener banget kata Tessa nih Kalo misalnya pada pernah nonton Atau ngeliat di film, berita, atau Youtube Pengadilan-pengadilan di Australia itu Mereka sedetail itu menjaga hakimnya gitu Contohnya nih Posisi majelis hakimnya tuh Benchnya dibuat lebih tinggi Daripada pihak-pihak yang bersengketa sama hadirin yang nonton persindahan itu Kalo di Indonesia sendiri sih setau aku ya Coba cari deh Di pengadilan negeri Makassar tuh spesifiknya dibuat lebih tinggi tuh Terus dibesiin juga pembatas antara penonton sama peserta persidangan Jadi majelis hakim sama peserta persidangannya sama para pihak tuh gak nempel gitu Jadi menurut aku memungkinkan sih di kasus PN Jakpus tuh bisa terulang Tapi ini bener banget Soalnya jarak para pihak juga social distancing ya Kayak lagi PPKM gitu Betul, betul Ya kan cakep banget deh pokoknya Kalo kayak gitu hakim jadi lebih netral Dan nyaman juga dalam menjalankan tugasnya Bener banget Ngomong soal nyaman gue liat-liat malah lo nih yang nyaman buat ngejelasin soal pelindungan hakim Betul nih tapi kayaknya diudahi dulu aja gak sih Nanti takutnya pada bosen kalo gak liat episode sebelumnya aja Biar gak pada bosen jangan langsung episode 2 dong Oke deh kalo gitu Mungkin sampai disini dulu diskusi kita Semoga bermanfaat ya temen-temen Dan semoga bisa jadi masukan Buat bapak ibu yang kerja di KHY Supaya pelindungan terhadap kehormatan, keluhuran, dan martabat hakim Mungkin kita bisa lebih ditegakkan Oke kita semua bertiga nih Pamit undur diri dulu podcast ngobrol pagi Podcast ngobrolin perlindungan bagi hakim Bye bye